Hai Bunda, kali ini saya mau masak jengkol ya, jengkol yang tua tapi bumbunya ada cabai, bawang putih, ada tomat, ada bawang merah, kemiri, garam, gula juga penyedap nanti semua bumbu ini dihaluskan ya Bunda kecuali bawang merah, tomat, sama gula disini ada jengkol jengkolnya sebelum dimasak itu dikipikan dulu ya Bunda, biar bumbunya meresap kalau udah dipipihkan, nanti digoreng terlebih dahulu ya Bund, biar enak ini caranya, jangan terlalu keras ya, ini yang terlancur setelah kita pipihkan, kita panaskan minyak ya Bunda lalu jengkolnya kita goreng goreng dahulu, sebelum nanti dimasak ayo goreng sampai matang ya Bunda, biar empuk sambil menunggu cengkolnya digoreng kita mempersiapkan bumbunya yang tadi ya bunda yang mau diulat masaknya kita pertama panaskan minyak terlebih dahulu ya bun lalu masukkan minyak ini bawang merah yang sudah diiris-iris kita aduk-aduk aduk aduk sampai berwarna pekuni dan baunya harum aduk-aduk setelah itu kita masukkan bumbu-bumbu yang tadi sudah dihaluskan kita masukkan aduk-aduk aduk-aduk kasih air sedikit ya bunda biarnya terlalu sering kalau pengen pakai kecap juga boleh juga tergantung sama pukin jengkol aduk-aduk aduk-aduk kita masukkan penyedap ya bun hampir terlalu banyak ini sudah matang nih bunda kita matikan ya kompornya kita masukkan masukkan mangkok selamat menikmati ini dia bunda jengkolnya sudah matang selamat mencoba selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati